Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Fauzi menyampaikan surat pemberhentian Wakil Wali Kota Jambi Maulana masa jabatan 2018-2023. Pengumuman pemberhentian Wakil Wali Kota Jambi disampaikan melalui rapat paripurna dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Wakil Wali Kota Jambi, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasipuan. Rapat paripurna ini dilaksanakan di ruang rapat A DPRD Kota Jambi pada Jumat pagi 22 September 2023. Pembacaan pengumuman akhir masa jabatan Wakil Wali Kota Jambi Maulana dipacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi MA Fauzi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dilaksanakan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan agenda pengumuman akhir masa jabatan Wakil Wali Kota Jambi masa jabatan 2018-2023. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pasal 78 ayat 2 Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 polusi karena berakhir masa jabatannya. Pasal 79 ayat 1 adalah pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Maka dengan ini kami mengumumkan secara resmi Habis masa jabatan Wakil Wali Kota Jambi masa jabatan 2018-2023 Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dimaklumi. Keputusan tersebut berdasarkan Pasal 78 dan 79 Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 terkait pemerintah daerah. Suci, Tirani, Sandi, Cik TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.